Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel youtube Faiz Satriani Studio Oke di video kali ini saya mau mengulas lagi ya tentang motor Honda PCX 160 Honda PCX 160 itu bodi bodinya beda sama yang Honda PCX 150 ya ya perbedaannya itu di bodi lampu belakang lampu belakang ini perbedaannya ini agak lebar ya guys terus kenal potnya juga juga beda ini sama yang 150 ini agak sporty nih kenapannya nih guys oke lanjut ya ini cara membukanya ya guys ini sudah saya ulas di video kemarin-kemarin ya di vario 6160 warna merah itu merah dur ini cara membukanya ditekan dulu ya guys ditekan kunci itu kunci kontaknya lalu diputar kalau kita mau on ditulisan on ini udah nyala ini guys udah nyala ini tinggal nyetater kalau mau nyetater itu n apa rem remnya dua-duanya ditekan ya guys di remnya guys lalu di starter terus ini cara mau membuka tutup bensin untuk bensin untuk bensin yang ada di tulisan sit terus di samping kanannya itu ada tulisan full nah tim bisa pulau kalau udah dipaskan tulisan sit lalu tekan tulisan full itu setelah ditekan tulisan full kebuka terus untuk membuka bergasi jobnya oke terus itu sedikit penjelasannya ya guys lebih lebih lengkapnya di video-video yang kemarin aku upload ini tampilan tepang yoda PCX jadi agak lebar agak ada lekukan-lekukannya itu dibandingkan bentuk PCX yang 150 nah ini tampilan mesinnya guys mesinnya itu mesin injeksi ISP nah ini terus for stepnya lebih lebar guys lebih lebar lebih legan kalau udah metik udah metik itu kalau di standar samping itu mesin mati guys beda sama motor-motor yang lain pertama nanti udah yang keluar seperti itu nah ini untuk ngecas HP guys itu ada colokan di lubangnya itu ada tinggal nge-login kabel casenya kesitu nah ini ini remote untuk membuka kunci nah ini remote untuk membuka kunci kita lihat di tinggal cek nigga nya tapi di ato senjata itu buat kalau remote nya hilang atau rusak itu bisa diganti guys itu ada nomor barcode nya itu bisa diganti oke jika suka videonya jangan lupa like komen dan subscribe ya guys support terus channel Faisatriani studio semoga bermanfaat menambah wawasan untuk anda semua ya guys terima kasih reviewnya dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh